Loncar ke TKP, siap, 86. Kita tetap semangat, harus tetap optimis, dan kita tetap waspada. Bertolak dari MAPORES dan kita langsung melaksanakan giat patroli ke jalan yang dianggap rawan. Kita sampailah ke jalan Jatayu. Kita temukan satu pemuda yang lagi diam di sekitar tenda-tenda biru. Kita temukan satu pemuda yang dianggap. Di mana teman-teman? Ini alih rewa, ya teman-teman. Di mana? Ya, biasa. Kamu beri taruh di mana-mana? Turun dulu. Turun dulu. Di mana? Di sini tinggal di mana? Di tenda. Tenda mana? Ini. Korek. Uang. Dan setelah itu kita tanya dan kita gledah. Di tenda bukan, ini. Jaga, jaket. Udah. Kalaupun mau menggunakan handphone atau mungkin main game, jangan sampai di tempat yang terpencil dan tempat yang gelap sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau kejahatan lainnya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Udah pulang lah istirahat. Dikosan lah. Udah malam. Ya. Jadi jangan main sendiri. Kamu nanti kena sempet. Itu hantu belau nanti. Dan kita lanjutkan patroli ke jalan-jalan yang lain. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Agak, 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 agak. Ya, ya. Ya, ya. Berdua ini. Berarti biar jang, ya? Ya. Ya, sama-sama. Agak, gua parkir kan, pas, ya. Tapi gua minumnya jangan bikin berjalan. Enggak, Pak. Ya, ya. Dan untuk pengguna jalan yang lain pun akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin kecurigaan. Bisa, minumnya. Gak, mas. Ya, mas. Atau, mas. Tolong, mas. Atau, mas. Ayah, ayah, ayah. Ayah, ayah. Dan kita sampailah ke Simpang lebih panjang atau Cibaduyut. Nampak dari kejauhan segerombolan angkot yang nongkrong. Tadi yang lari mana? Yang lari mana? Yang lari mana tadi? Yang lari tadi mana? Yang lari tadi siapa yang lari? Yang lari tadi ke sana barusan bawa minuman itu siapa? Bukan yang lari ke sana siapa barusan? Eh, eh Duh, saya nanya yang lari ke sana barusan bawa minuman itu siapa? Saya nanya, kok lari ke sana? Ya, Pak takut, Pak. Maaf, Pak. Bukan takut. Kau pegang aja. Saya suruh pegang aja. Pegang aja, pegang. Pegang itu minuman, ya? Ya, Pak takut, Pak. Enggak pegang aja. Pegang dong, nggak apa-apa. Ini ada pegang, Pak. Ini suruh pegang aja, kok. Suruh pegang aja, besar, kamu. Iya, Pak. Ini saya suruh, Pak. Ternyata anak-anak tersebut atau kelompok tersebut termasuk sopir-supir angkot lagi pada minuman keras. Kau sopir angkot, Pak. Buka apa? Kau kerja. Kerja apa? Kerja makanan, oleh-oleh. Yang super angkot, Pak. Yang super angkot. Bisa ke sebelah sini. Super angkot. Ya, satu, dua. Mana, satu lagi, mana? Jangan bawa, satu, angkot. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini lem, ini siapa? Ini itu dari sana, ada yang salah. Kau yang lem. Buat lampu. Pegangin. Buat lampu, buat lampu, kok baunya itu. Kamu bisok, minum nggak? Ya, udah ngasuk, Pak. Kamu ngasuk, anak kecil di tengah-tengah, anak-anak gerombolan minum gini. Sebagai sepir angkot, jangan memikirkan diri sendiri. Karena ada penumpang yang dibawanya oleh mereka, tak kalah mungkin ada keserakaan, bukan dirinya saja yang rugi, melainkan penumpang pun rugi. Apa, Pak? Kau minum, apalagi bawa angkot. Ya, Pak. Oh, jangan mikirkan dirimu sendiri, ya. Pikirkan penumpang yang lain. Kalau kamu dalam keadaan mabuk, terus bawa angkot, bawa penumpang. Celaka. Jangan mikirkan diri sendiri. Kalau kau mungkin mabuk segala macam, tapi penumpang kan nggak tahu apa-apa, rupanya nanti celaka pula. Gara-gara kamu nanti minum. Iya, kan? Saya nggak mau lihat lagi kau nongkrong di sini, minumin di sini. Kalau kau masih mau jadi sepir angkot, baik-baiklah kau sini. Nggak usah kamu udah nyopir angkot dalam keadaan mabuk, mabuk, arak. Apalagi ini apa ini? Bukan arak ini. Apa itu? Ya, bagian. Saya tahu-tahu saya. Kalau sekarang kau pulang. Pulang sekarang. Kamu beli berapa biji? Kamu minum berapa biji? Dua. Dua biji? Kamu beli berapa? 50, Pak. 50 biji? 50 ribu. 50 ribu? Iya. Dua biji? Iya. Pegang. Biar apa? Biar pusing aja. Biar pusing? Kur'an itu. Isim dari mana, Pak? Mana, Kur'an didiukan atau nyawa Kur'an? Hah? Isim ya. Isim ya tulisan Arab didiukan. Ketidak percayaan warga masyarakat pengguna angkot, karena menumpang angkot tersebut mungkin supirnya pada mabuk-mabuk. Kau yang punya angkot nih? Iya. Kalian yang punya angkot? Aku. Yang punya angkot? Jadi kalau nanti celaka segala macam, kamu udah rugi angkotmu, iya kan? Nggak apa-apa. Eh, denger dulu, denger dulu. Iya. Udah motor merusak, mobilmu. Iya, Pak. Ada bantuan mau pulang. Udah, apa sih? Itu dong. Iya. Ini, ini nanti jadi sisugeng saya. Eh, Neng. Kamu yang punya angkot ya? Iya. Coba lah. Nanti kalau minum kayak gitu, minum semua supirmu, nabrak orang segala macam, celaka, angkotmu rusak, penumpang tidak percaya lagi, Udah sekarang banyak ojek online, iya kan? Iya. Nanti semakin nggak ada itu penumpangmu nanti. Pulang. Ya kan, juga mau pulang. Mau pulang tapi minum dulu gitu? Nggak. Nggak minum? Nggak, denger dulu. Nggak, denger dulu. Kenapa? Pegang-pegang bibir, kenapa? Nggak. Sudah penumpang resah, nanti kan nggak percaya lagi, naik angkot, ya kan? Ya. Udah sok pulang naik. Iya. Iya, Pak. Kemana itu? Mau dibawa kemana itu? Mau dibawa, mau dibawa, kau benar apa? Masukkan, nih. Cepang, cepang, cepang. Cepang. Terus ikan, ya. Cepang, cepang. Cepang, cepang. Cepang, cepang. Cepang, cepang. Cepang, cepang. Gugang, gugang, gugang. Gugang. Ayo, Pak, kerja. Udah, pulang. Dan kita setelah cek, ada ibu-ibu membawa bayi yang mesti di bawah balita lah mungkin. Ini penumpang ini? Apalagi bapak bayi. Ya Allah. Kalian ini. Bapak mana kamu? Bapak mana Sarwana, bapak mana? Bapak mana mana? Bapak mana? Bapak, siapa? Buka anak di bawah mabuk, nih. Itu nih, itu. Itu, itu, itu. Bapak, 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 bapak. Baru bayi, baru berat gitu, udah dibawa, ajak minum. Udah, pulang, pulang, ya. Ya, udah, pulang. Udah, pulang, ya. Udah, pulang. Anak kecil. Apalagi, nih, apalagi, nih. Kepa. 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 Terima kasih.